Oke, kita mau nyoba 3D printer, ini filamennya, ini misalkan mau kasih filamen, ini tinggal dipotong, keluarin filamen, ini selang ya, bisa dimasukin aja lalu disedot, oke ya, ini untuk menyalakannya, ini sweat on office ini, udah gak perlu disorot, langkah pertama, sini ada 3 menu, kita pilih menu tools dulu, kita untuk memastikan kalau posisi headnya itu di posisi homenya dulu, kita klik home, kita untuk ngecek, langsung di all aja, jadi misalkan dia terakhir posisinya dimana, dia akan balik ke homenya di posisi di belakang kiri, nah kalau udah home, udah kita break lagi, balik, nah untuk langkah berikutnya, ini kita pilih leveling, leveling, leveling ini untuk mencegah nozzle-nya itu tidak tertabrak oleh tatakan, nih, dengan cara kita pilih leveling, ada 5 leveling, kita pilih poin 1 dulu, sambil kita lihat pergerakan nozzle-nya, kita lihat nozzle-nya ada nabrak gak ke mejanya, oke, udah kita balik lagi, kita kembalikan ke posisi home lagi, home, off, kemudian dia balik ke titik awalnya, nah kalau udah kita back, nah langkah berikutnya adalah langkah pengisian filamen, supaya pada saat starting itu filamen itu tidak kosong, kita isi dulu dengan cara kita klik filamen ini, lalu kita load isi, nah ini kita harus menunggu sampai tempat, selamat menikmati, selamat menikmati.